Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Semoga kalian sehat dan baik-baik saja Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tips Bagaimana sih cara menghemat kuota Google Play Store Nah, misalnya nih Kalian lagi enak-enak main HP Tiba-tiba Kita update aplikasi kan ya Kan sayang kalau kuotanya dibuang-buang Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Pertama kita masuk ke Play Store pastinya Nah, kemudian kita masuk ke menu setting Atau pengaturan Nah, di pengaturan di atas ini Ada tiga pilihan Yang pertama itu app download preference Nah, ini kalian buka Untuk ini pilihnya kita pilih over wifi only Atau menggunakan wifi saja Nah, kita selesai Atau down Kemudian auto update apps Kita buka auto update apps Nah, ini ada tiga pilihan Yang atas over any network Atau kita bisa menggunakan jaringan apa saja Itu termasuk pakai data wifi Dan lain sebagainya Nah, jika kita pilih ini Kalau kita hidupkan data Kita bisa otomatis update Nah, over wifi only Ini hanya menggunakan wifi Kita menggunakan wifi Jika kita menggunakan data Tidak akan otomatis Nah, auto update apps Ini tidak mengupdate secara otomatis Jadi, sesuai keinginan kita sendiri Bisa kita pilih aplikasi mana saja Yang ingin kita update Saya pilih down auto update apps Nah, ini auto play videos Nah, auto play videos Ini tempatnya di Misalnya kita coba cari aplikasi Misalnya class of clan Nah, itu biasanya ada preview video gamenya Nah, itu Jika kita pilih yang atas Auto play videos at any time Itu menggunakan data seluler Atau wifi Nah, kita pilihan 2 dan ketiga itu hampir sama Seperti yang tadi Kita pilih Saya pilih wifi only saja Done Nah, selesai Itu saja Tutorial menghemat data Melalui google playstore Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like and comment Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih